Alcatel One Touch Flash Plus Tulanya Novo A7000, sekarang dengan Alcatel ngeluarin smartphone budget terbarunya ke Indonesia. Dengan layar 5,5 inci, prosesor Octa-Core, dan kamera depan 8MP. Nah, pas banget buat kalian yang suka banget sama selfie nih. Ini dia handphonenya, Alcatel One Touch Flash Plus. Alcatel One Touch Flash Plus berdimensi bongsor dengan layar 5,5 inci. Bagi pengguna pria, smartphone ini mungkin masih bisa digunakan dengan satu tangan. Namun, bagi pengguna wanita, rasanya wajib digunakan dengan dua tangan. Alcatel One Touch Flash Plus berbahan plastik yang terasa cukup licin dengan finishing yang tidak mudah kotor oleh sidik jari. Bobotnya hampir 150 gram, namun masih terasa pas dengan bodinya yang besar. Dalam keadaan mati, layarnya terlihat hitam pekat, menyatu dengan warna bezelnya. Di dekat earpiece-nya, terdapat lampu notifikasi, dan di bagian bawah terdapat tombol menu yang tidak memiliki backlight. Mengusung desain Unibody, baterai Alcatel One Touch Flash Plus tidak bisa dilepas. Sementara, dua buah slot micro SIM yang disediakan terletak masing-masing di sisi kiri dan kanan smartphone, yang bisa dibuka dengan mudah tanpa memerlukan ejektor. Kedua slot micro SIM tersebut sudah mendukung 4G di frekuensi 1800MHz. Di dekat slot SIM card pertama juga tersedia slot micro SD hingga 32GB. Alcatel merancang One Touch Flash Plus dengan UI miliknya sendiri yang diduetkan dengan OS Android KitKat 4.4. Sekilas UI tersebut mirip seperti 5UI milik smartphone Lenovo yang tidak memiliki halaman app drawer. Di halaman utama, Anda bisa mengganti efek transisinya dengan 15 efek yang disediakan. Anda juga bisa mengganti screen layout-nya dalam menampilkan ikon aplikasi dengan ukuran 4x4 atau 4x5. Yang menarik, Alcatel One Touch Flash Plus memiliki tim yang bisa diganti-ganti dengan begitu banyak pilihan. Seluruh tim tambahan bisa di-download secara gratis. Alcatel One Touch Flash Plus dibekali dengan fungsi gesture dan somatosensory. Anda bisa menghidupkan layarnya dengan menyentuh layar dua kali serta bisa menjalankan aplikasi apapun dengan menulis huruf tertentu di layar. Sementara, fungsi somatosensory membuat Anda bisa melakukan banyak hal dengan bermain-main menggunakan sensor yang ada di dekat earpiece smartphone. Misalnya, menggeser-geser halaman home screen, membuka lock screen, memotret, hingga melihat-lihat foto di galeri dengan melambaikan tangan pada sensor tersebut. Perlu diketahui, Alcatel One Touch Flash Plus tidak mendukung fungsi Google Now. Dengan adanya banyak pilihan tim serta beragam fungsi motion dan gesture yang bermanfaat, kami merasa UI pada Alcatel One Touch Flash Plus tetap terasa ringan dan responsif. UI-nya hanya memakan RAM sekitar 900 MB saja. Alcatel One Touch Flash Plus memiliki performa yang memuaskan untuk multitasking serta bermain game. Hal ini tak lepas dari prosesor Octa-Core MediaTek MT6752 1.5GHz, RAM 2GB, serta resolusi layarnya yang hanya 720p. Kami mengujinya dengan game Reckless Racing 3 yang lebih berat dari Asphalt 8. Game dapat dimainkan dengan lancar. Sementara, skor pengujian AnTuTu Benchmark yang dihasilkan juga tinggi, yakni 39.299 poin. Secara default, layar 5.5 inci 720p milik Alcatel One Touch Flash Plus terlihat agak kekuningan. Nyaman untuk membaca atau browsing dalam durasi yang lama. Namun, jika tidak nyaman dengan layar yang warm, Anda bisa mengubah color temperature dan meningkatkan ketajaman warnanya melalui menu display settings. Untuk menginstall banyak apps, game, serta menyimpan video, Anda bisa memanfaatkan storage murni yang disediakan sebesar 12GB. Berbicara tentang video, speaker di bagian belakang milik Alcatel One Touch Flash Plus dapat mengeluarkan suara sedikit lebih kencang dan detail dari rata-rata smartphone Android. Alcatel One Touch Flash Plus turut dibekali baterai jumbo 3500 mAh. Dengan kapasitas baterai sebesar itu, Anda bisa beraktifitas dengan tenang. Setidaknya, Anda tak perlu membawa powerbank, karena baterainya dapat bertahan sekitar 14 jam dengan penggunaan untuk browsing dan media sosial. Kamera Alcatel One Touch Flash Plus dilengkapi dengan pengaturan exposure, sharpness, contrast, brightness, dan ISO hingga 1600. Alcatel juga menyediakan mode HDR dan picture in picture untuk mengambil gambar bersamaan menggunakan kamera depan dan belakang. Sementara saat menjepret, kameranya membutuhkan waktu sekitar 1 detik untuk menangkap dan menyimpan gambar. Kamera depan Alcatel One Touch Flash Plus beresolusi 8MP, juga dilengkapi dengan mode beautify, picture in picture, serta fitur face detection. Berikut adalah hasil foto kamera Alcatel One Touch Flash Plus. Se實anya melalui tangan unfoldan. Nah, udah liat kan kekurangan dan kelebihan Alcatel OneTouch Flash Plus? Jangan lupa subscribe channel Youtube kami di Draw It Lime. Saya Rika Vida Trippi, dadah! Terima kasih telah menonton!